Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengimbau kepada para aparatur sipil negara di Kota Jambi yang tengah melaksanakan mudik pada lebaran kali ini untuk tetap mengingat akan tugas masing-masing sebagai ASN dan dapat masuk kembali pada Senin 9 Mei 2022. Libur lebaran kali ini banyak dimanfaatkan para aparatur sipil negara untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarganya di momen kali ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Antiyosefa mengimbau kepada aparatur sipil negara untuk tetap jangan melupakan tugasnya untuk kembali masuk pada hari Senin 9 Mei 2022 ini. Antiyosefa juga berharap para aparatur sipil negara Kota Jambi dapat mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait batasan libur. Di cuti bersama untuk KMS ya dan juga tenaga kerja dan kita berharap walaupun mudik tapi tetap ya komitmen dengan tugas ya dan tanggung jawabnya. Kembali masuk bekerja tanggal 9 Mei, hari Senin tanggal 9 Mei. Sandi Jek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.